Pembacaan Kipat Yesaya 62 Ayat 1 Di atas tembok-tembokmu, Hai Yen Sain Telah ditempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam Mereka tidak akan pernah berbiar diri Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion Janganlah kamu tinggal tenang Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang Sampai dia menegakkan Jerusalem Dan sampai dia membuatnya menjadi kemasuran di bumi Tuhan telah bersumpah demi tangannya Demi tangan kekuatannya Sesungguhnya aku tidak akan memilih dan kemuruh lagi Sebagai makanan kepada musuhmu Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu Yang telah kau hasilkan dengan bersusat-susat Tetapi orang yang merupanya akan memakannya juga Dan akan memuji-muji Tuhan Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga Di perlataran-perlataran tempat kudusmu Berjalankah melalui pintu-pintu terbang Persiapkanlah jalan bagi rumah Bukalah jalan raya Singkirkanlah batu-batu Tegakkanlah panci-panci untuk bangsa-bangsa Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan Sampai ke ujung bumi Katakanlah kepada Buk Rizion Sesungguhnya keselamatanmu datang Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayanya Ada bersama-sama dia Dan mereka yang diperolehnya berjalan dihadapannya Orang akan menurutnya mereka bangsa kudus Orang-orang kekudusan Tuhan Dan engkau akan disebut yang dijari Kota yang tidak ditinggalkan Demikian sahabatnya Terima kasih telah menonton 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 Pembacaan surat Titus 3, ayat 4 Tetapi ketika nyata kemurangan Allah, Juru Selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permahian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh roh kudus, yang sudah dilimpatkan kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita, sebagai orang yang digunakan oleh kasi karunianya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah, Sada Juhan. Pembacaan Injil Kristus menurut rukas pasal 2, ayat 8-20. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan pernak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu, Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daun. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan kebaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara Soda yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadamu. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, Seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbareng di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah membacaan Injil Kristus berbahagia untuk memenangkannya dan meliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.